Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtube Kembali lagi bersama saya di channel Tabu Lampot sederhana rumahan Nah pada kali ini saya akan memperlihatkan Kepada sobat youtube Yaitu belimbing bangkok yang lagi berbuah Di rumah saya ya Tepatnya yang berada di Lampot Dan mungkin pada musim ini Belimbing pada lagi berbuah ya Semua ya Nah ini dia Penampakannya Ini adalah belimbing bangkok Yang telah berusia 1,5 tahun Di dalam pot ya Pot yang 50 liter Ini dulu saya membeli dan merawatnya Sekecil ini lah ya Selutut Dengan harga 25 ribu Dulu kata penjualnya adalah Labelnya Belimbing madu Belimbing madu ya Dan ini adalah buah yang ketiga kalinya Tapi ini bukan belimbing madu Dikarenakan Buahnya yang besar-besar Ini contohnya Dalam plastik itu Ada yang satu Ada yang dua Itu nanti Kalau sudah matang Nanti dia akan penuh plastik ini Sekitar 20 cm Besarnya panjangnya ya Betik lebarnya sekitar 8 cm atau 5 cm lah Nah ini dia penampakannya Lagi berbuah Mungkin daunnya tidak Atau kurang sehat ya Karena Ada kuning-kuning Ini Ditanam di dalam pot 50 liter Nah ini Ini kemarin Baru saya bungkus Karena Lagi kekurang plastik Tapi mungkin nanti Ini saya akan Seleksi ya Mana yang buah yang bagus Nanti akan biarkan Satu Plastik ini Dua Satu atau dua Buah ya Ini ada sekitar Lima Lima ada nih Dalam nih Nah ini juga Nanti akan saya seleksi juga Nanti saya seleksi itu Buahnya yang lurus Seperti ini ya Ini lurus nih ya Bagus nih ya Ini juga Tapi kalau bengkok-bengkok Seperti ini Miring-miring ini ya Ini kurang bagusnya nanti ya Ini juga kurang ya Nah ini Saya memupuknya Membuahkannya Yaitu dengan Menggunakan MKP MKP Merek Meroke Dicampur dengan NPK Begitu juga sebaliknya Dengan semua tanaman Yang berbuah dengan Menggunakan MKP Nah inilah penampakannya Belimbing ini Buahnya ketika muda Hampir sama ya Seperti daunnya Itu seperti Luncing-luncing itu Kadang kalau Kita tidak teliti Maka nanti Ini bisa teranggap Seperti daun Karena hampir sama gitu ya Hampir Tersamarkan lah gitu Nah Saya juga punya Belimbing madu Itu Ujung sana Belimbing madu Itu memang buahnya Lonjong Kecil Lonjong Dan manis Manis ya Kuningnya itu Seperti kuning kehitaman Dan rasanya Sangat manis Dan Kalau ini Besar Sekitar 20 cm ya Sejengkal Dan Besar itu Lebih besar gelas Lingkarannya itu Lebih besar gelas Dan dia Kuningnya itu Seperti Kuning apa ya Tidak kuning pekat Tapi kuning yang Banyak air gitu ya Kuning pudar Dan rasanya Lumayan manis juga ya Belimbing bangkok ya Kenapa saya Bilang ini Belimbing bangkok Karena Perbedaannya Sangat jauh Itu Cuman Sekitar 10 cm Panjang ya Ini 20 cm Sejengkal Nah Nanti Saya akan update Perkembangannya Ketika Dia akan matang Atau panen Nah Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Subscribe Dan share ya Video-video Dan Jika Belum Bermanfaat Silahkan Lihat video lainnya Mana tahu Bisa bermanfaat ya Dan karena Saya juga Membuat video ini Lantaran Tanaman saya ada Dan saya Mendokumentasikan Agar Saya bisa Mempelajarinya kembali Agar tidak lupa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh